Kita mau informasi pertama Mirsa, tiga guru SMA Negeri 1 Gondang Seragian Jawa Tengah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Lima guru dan seorang karyawan juga terpapar COVID-19 dan masih menjalani isolasi. Satgas penanganan COVID-19 setempat langsung melakukan tracing kepada semua yang kontak dekat dan erat. SMA Negeri 1 Gondang Seragian Jawa Tengah untuk sementara ditutup selama 14 hari. Penutupan dilakukan setelah delapan guru dan seorang karyawan terkonfirmasi positif COVID-19. Tiga guru diantaranya meninggal dunia. Hingga kini SMA Negeri 1 Gondang Seragian belum melaksanakan pembelajaran tatap buka. Sesuai rekomendasi dari Satgas COVID-19, aktivitas di sekolah ya, kegiatan di sekolah ditutup sampai 14 hari, mulai tanggal 12. Tapi kegiatan belajar-mengajar tetap ke PCJ. Sekolah ini kebetulan bukan sekolah sebagai tempat uji coba BDN. Belum diketahui secara pasti sumber penularan corona di sekolah tersebut. Diperkirakan penularan berawal dari salah satu anggota keluarga guru yang diketahui positif COVID-19. Satgas penanganan COVID-19 setempat langsung melakukan tracing kepada semua pihak yang kontak dekat dan kontak erat. Guru dan karyawan telah menjalani tes swab antigen untuk memastikan putusnya rantai penularan COVID-19 di sekolah tersebut. Dari Seragian Jawa Tengah, Joko Piroso, Belaporkan.